Dalam usaha itu enggak usah malu Kita itu enggak usah geng sih Selama bisa mendapatkan penghasilan atau keuntungan yang halal Enggak masalah kita melakukan hal ini Kita kasihkan saja, kita berikan saja Dia minta berapa? Mau lima lembar, sepuluh lembar kita kasih saja Kita tidak rugi dengan... Halo, sebagian nantosima Jumpa lagi saat disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taukah Anda sumber penghasilan atau sumber keuntungan dari usaha toko semako itu banyak sekali Tidak hanya berasal dari transaksi jual beli saja Tetapi ada sumber penghasilan yang lain yang bisa kita dapatkan Di antaranya adalah kontrak pemasangan papan reklama dan juga spanduk Biasanya nilai kontrak tersebut sebesar Rp600.000 sampai Rp1.200.000 per tahun Tergantung perusahaan mana yang menawarkan kontrak kerjasama Tetapi perlu diingat dan juga diwaspadai Kita jangan sampai kena tipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Yang menawarkan kerjasama pemasangan papan reklama Kemudian sumber penghasilan yang lain Yaitu reward pajangan produk Biasanya ada distributor atau agen produk-produk tertentu Yang menyuruh kita yang meminta kita untuk memajang untuk pajang produk mereka di etalase bagian depan Atau di rak yang paling depan yang paling terlihat oleh pembeli Dan nanti tiap kali mereka berkunjung kita akan mendapatkan reward Biasanya hadiah tersebut berupa beberapa produk dari mereka secara gratis Diberikan secara cuma-cuma Ada juga yang memberikan souvenir berupa seperti ini Contohnya Ini adalah souvenir dari pemajaran produk Salah satu produk Ini adalah vakum flash Semacam termos Kemudian ada juga ini Kita juga mendapatkan souvenir Rantang makanan Ini juga reward dari pajangan produk Dan juga ada yang memberikan uang cash Sebagai reward atas pajangan produk tersebut Dan kemudian Salah satu penghasilan tambahan yang kita dapatkan ketika kita punya usaha toko sumbako Yaitu kardus bekas Kardus bekas ini adalah kardus bekas kemasan produk Kardus-kardus ini saya kumpulkan di sini Di tempat khusus, di gudang khusus, di belakang rumah Daripada hanya menjadi sampah Daripada saya bakar Daripada berserak Yang penting saya kumpulkan Dan juga kardus ini ada harganya Per kilonya kalau tidak salah sekarang ini seribu rupiah Kardus-kardus ini ketika saya jual Perkiraan ini adalah beratnya sekitar 700-800 kilogram Jadi saya bisa mendapatkan tambahan penghasilan Sebesar 700-800 ribu rupiah Tapi perlu diingat kalau ada teman kita minta kardus Ada tetangga minta kardus Ya kita kasihkan saja Kita berikan saja Dia minta berapa Mau 5 lembar, 10 lembar kita kasih saja Kita tidak rugi dengan memberi kardus ini Karena kardus ini kita tidak mencari Tetapi kardus ini datang dengan sendirinya Oke selain kardus saya juga mengumpulkan Sampah yang lain Yaitu ini Saya juga mengumpulkan Kaleng-kaleng bekas minuman ringan Ada kaleng lasegar Dan kaleng-kaleng yang lain Yang penting adalah aluminium Dan juga ada nih Botol-botol kemasan juga saya kumpulkan Dua jenis ini juga ada harganya Jadi saya kumpulkan Saya sudah saya bisa-pisahkan Oke Kita dalam usaha itu tidak usah malu Kita itu tidak usah gengsi Selama bisa mendapatkan penghasilan Atau keuntungan yang halal Tidak masalah kita melakukan hal ini Daripada cuma jadi sampah Daripada cuma berserak dan dibakar Yang penting kita kumpulkan Dan juga mendapatkan penghasilan tambahan Oke Itulah hasil jual-jual kardus Dengan gue buat tuku mobil coy Yuk makasih pak ya Terima kasih Terima kasih